Intro Menantu yang super gila Bab 76 sampai Bab 80 Sambil menunggu Jiang Wenzhou selesai berbicara, si Yolin ini sudah berjalan ke pintu ruangan VIP dan mendorong pintu terbuka Saat berikutnya, matanya tertuju pada Zheng Maner, air liurnya mengalir, dia mengulurkan tangan dan meraih segenggam dengan rambutnya sendiri Dia memasang tampang yang menurutnya sangat tampan, lalu melihat kepojokan di sebelahnya Petugas itu juga orang yang cerdas Pada saat ini, dia mengetuk pintu dengan anggun, berjalan ke Zheng Maner, terbatuk ringan dan berkata Nona, bagaimana kabarmu? Ah, apakah ada yang salah? Zheng Maner-Maner tampak bingung, dia sedang makan enak, mengapa seseorang yang tidak dia kenal masuk ke dalam ruangan tanpa alasan? Ketika pengikut ini melihat wajah Zheng Maner yang tak tertandingi, dia hampir menelan air liurnya, bosnya adalah kehidupan yang baik, jika dia makan daging sebentar, bisakah dia minum sup? Memikirkan hal ini, matanya tidak bisa menjadi kesalahan, tetapi dia masih ingat misinya Dan pada saat ini tersenyum ringan, itu dia, ruangan ini awalnya diputuskan oleh si Yoki Talin, tetapi karena ada anda Nona Anda dapat menggunakannya, tetapi si Yolin ingin mengundang anda untuk minum Saya ingin tahu apakah mereka itu akan menghargai wajah anda? Saat dia berbicara, dia berbalik ke samping untuk membiarkan sosok si Yolin di belakangnya Apakah kamu yang memutuskan? Zheng Maner tertegun sejenak, lalu melihat ke bawah tanpa sadar mengikuti tindakan pelayan dan melihat seorang pria berusia 20-an mengenakan jas ramping dengan rambut berminyak dan segera mi merah muda berdiri di depan Jiang Wen Zhuo di pintu ruangan dia sedikit mengangguk padanya Muda, tampan dan harusnya punya uang Meskipun temperamennya tidak cukup baik, tiga karakter pemula masih sedikit tersembunyi dan tidak langsung terukir di dahi Pada saat ini, Tuan Lin memutar kunci mobil BMW ditangani dan menatap Zheng Maner dengan wajah anggun dengan aura tekat untuk menang Bahkan, menurut pengalamannya, selama kunci mobil BMW-nya diperlihatkan, tak sedikit wanita yang menolaknya Sayang sekali Zheng Maner sendiri mengendarai Porsche, dan dia benar-benar tidak memiliki banyak perasaan untuk BMW Meskipun keluarga Zheng hanya keluarga kelas 2, ada 10 atau 8 BMW, Audi, dan Benz Namun, dia dibesarkan dengan baik Meskipun dia merasa sedikit bingung, dia masih tersenyum dan berkata Maaf, jika ini ruangan pribadi Anda, maka kita akan makan malam sesegera mungkin Terima kasih Tuan Lin mengundang saya untuk minum, tapi saya punya suami Ini, pelayan itu tersenyum, melirik Yee Hayo yang berdiri di sebelahnya dan mengabaikannya, lalu menatap Zheng Maner dengan penuh arti Kemudian berkata, nona muda ini, Tuan Lin jarang memperlakukan wanita seperti ini Saya harap Anda memiliki kebijaksanaan dan dapat menerima kebaikan Tuan Lin Anda tahu, Tuan Lin kami masih muda, tampan dan kaya Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin melepas rok mereka untuk menjilat dia Jarang baginya untuk melepaskan tubuhnya hari ini dan mengundangmu untuk minum Bukankah seharusnya kamu merasakan kehormatan besar? Aku tidak mengerti dengan baik, mengapa kamu menolak? Anak itu tidak mengenali ekspresi terangkat Tidak ada keraguan bahwa mereka sering melakukan hal-hal seperti itu Dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi Sehingga mereka tidak berpikir bahwa siapapun tidak akan menolaknya Dan bahkan dalam kesadaran mereka Mereka yang menolak apa yang disebut niat baik hanya tidak tahu harus berbuat apa Aku tidak mengenalnya Zheng Maner mengerutkan kening, suaranya sedikit dingin, tolong jangan ganggu kami Melihat ekspresi penolakan Zheng Maner, jejak lekas marah muncul di wajah pelayan itu Berkata, Nona, saya memikirkan Anda, bos kami Lin sangat baik, dan memberi Anda kesempatan untuk mendekatinya Anda harus menghargainya, Anda harusnya merasa terhormat Terhadap sikap Zheng Maner, pelayan ini merasa bahwa dia berpura-pura, ada begitu banyak wanita seperti ini Awalnya, saya pikir saya luar biasa Saya harus berpura-pura menjadi sastra dan pendiam Pada akhirnya, saya tidak patuh Dia tidak percaya ada lebah yang tidak makan madu Ada wanita yang tidak mau memanjat dahan yang tinggi Tuan Lin seratus kali bahkan seribu kali lebih baik dari suamimu Lihatlah suamimu, pakaian yang dia kenakan tidak lebih dari 10 yuan Sudah lama, dan aku bahkan tidak berani menaruh pantat Suami seperti itu akan datang Apa yang harus saya lakukan? Jika saya seorang wanita, saya pasti akan menghargai Tuan Lin seperti ini Karena jika saya melewatkannya, saya akan menyesalinya seumur hidup Dalam hidup ini, kesempatan untuk mengubah nasib seseorang mungkin kali ini Zheng Maner mengerutkan kening, dengan dingin Dengan dingin berkata, keluar Pengikut memandang Zheng Maner dengan merendahkan dan tersenyum Nona, ini hampir selesai, membosankan untuk berpura-pura Tanda petik, keluar Jika kamu tidak keluar, aku akan memanggil polisi Zheng Maner mengambilnya di telepon, tekan dan tahan tombol panggil Oh, menarik Pada saat ini, Tuan Lin, yang telah menonton di pintu ruangan berinisiatif Untuk berjalan dengan kunci BMW di tangannya Meskipun temperamennya tidak bisa dikontrol, dia masih sedikit bersemangat Dan wajahnya menunjukkan ekspresi tekadnya Pada saat itu, banyak orang di restoran telah memperhatikan adegan ini Dan banyak orang datang, kemudian seseorang mengenali Lin Zhonghao Ternyata itu Tuan Lin Zhonghao Sepertinya Tuan Lin akan menjemput gadis lagi Setiap kali dia adalah CEO yang begitu mendominasi di pusat komersial ini Untuk berburu wanita cantik Menurut apa yang dia katakan adalah seorang wanita yang tidak dapat hidup tanpa uang Bukankah selebritas internet kecil itu sangat bagus terakhir kali? Akibatnya, Tuan Lin menghabiskan kurang dari 1 juta Jadi selebritas internet cilik itu hanya berlutut dan menelepon ayahnya Kemudian mengikuti perkataan ayahnya dengan patuh Apakah sudah pulang kuliah? Dia makan daging, dia bisa minum sup Meskipun itu makanan dingin, itu masih patut ditiru Tanda petik Sepertinya ada pertunjukan bagus lainnya hari ini Tapi hari ini gadis ini sangat cantik Dia adalah Dewi dalam mimpiku Tidak, aku benar-benar menginginkannya Sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan Ayolah, jika kamu seperti ini Nanti si Yo Lin akan menamparmu sampai mati Jelas, banyak orang di restoran Tau Lin Zong Haio ini pada saat itu Dan mereka semua berdiskusi di saat ini Mereka semua takut dunia akan kacau Petugas juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat ini Baus Lin sendiri berbicara Gadis kecil ini masih tidak patuh Jiang Wenzhou di sisi lain memiliki ekspresi suram di wajahnya Lin Zong Haio tidak mampu menyinggung perasaannya Dan pada saat itu, dia berharap Yei Haio akan malu Sehingga dia memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menyimpan keindahan Zheng Maner sedikit mengernyit Tetapi dia tidak peduli dengan Lin Zong Haio Tetapi sedikit kecewa dengan Yei Haio Tanpa diduga, dia baru saja mengubah pendapatnya Tentang menantu laki-laki dari pintu ke pintu ini Dan dia mengecewakan dirinya sendiri lagi Tidakkah kamu melihat seseorang sedang menggoda istrinya? Dia masih makan di sana Terlihat seperti hantu kelaparan yang berinkarnasi Sepertinya dia harus pergi Halo cantik, nama saya Lin Zong Haio Lin Zong Haio berjalan di depan Zheng Maner Dengan senyum di wajahnya Kita memiliki takdir untuk bertemu hari ini Saya ingin tahu apakah saya dapat menikmati minuman dan membuat pertemanan Lin Zong Haio ini benar-benar tidak bisa mengikuti temperamennya Tetapi dia sangat percaya diri dan gerakannya sangat tenang Ketika dia mengulurkan tangannya Sepertinya dia akan meraih pergelangan tangan Zheng Maner Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menepuk tangan Lin Zong Haio secara langsung Yei Haio yang baru saja makan tiba-tiba berdiri dan memblokir Zheng Maner Berbalik dan menatap Lin Zong Haio dengan dingin Melihat tindakan Yei Haio, Zheng Maner merasakan sedikit kegembiraan di hatinya Tetapi melihat Yei Haio hanya menampar tangan yang lain dan tidak memiliki reaksi lain Dia sedikit kecewa Suami yang tidak berguna juga bisa menjadi pemarah Lin Zong Haio menjabat tangannya dan ada senyum di wajahnya Saya dipukul oleh hantu malang Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi nasib buruk Atau itu benar-benar menjadi nasib buruk Pelayan di sebelahnya meraung dengan marah pada saat itu Nak, dari mana kamu? Keluar dari sini Beraninya Anda merepotkan Tuan Lin Percaya atau tidak aku akan menghancurkanmu sebentar lagi Hei, hei, kita orang beradab Jangan seperti itu Apakah kamu bodoh? Lin Zong Haio memelototi petugas Lalu mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menepuk wajah Yei Haio dua kali Lalu berkata sambil tersenyum Pak, saya suka wanita Anda Sekarang, jika Anda baik-baik saja Pergi dari sini sekarang Sementara saya dalam suasana hati yang baik Anda masih bisa mendapatkan beberapa kesempatan Sambil berbicara, dia mengeluarkan dompetnya Mengeluarkan setumpuk uang kertas dan memegangnya sembari dia berjalan di depan Yei Haio Dan ketika dia melepaskannya, dia melihat lusinan uang kertas berkibar tertiup angin Ayo, ayo, sudah waktunya untuk si Yeo Lin untuk memamerkan uang kertasnya lagi Pria ini tidak tahu dia tertahan berapa kali Sebelumnya, ada seorang pria yang terpana oleh uang dan langsung membujuk wanita itu untuk menemani si Yeo Lin Hahaha, Yei Haio menghela nafas dalam hati saat dia melihat pemandangan di depannya Jarang Zeng Maner mengundangnya untuk berbelanja seperti hari ini Dan mereka berdua dapat mengembangkan hubungan mereka Tetapi mengapa mereka bertemu semua orang bodoh Yei Haio menghela nafas lagi dan lagi Tetapi Lin Zong Haio mengira dia takut Dan melanjutkan pada saat ini Sangat cantik wanita ini Anda tidak dapat melindunginya Anda harus menyadari minat saya saat ini Anda tahu? Saat dia berbicara Kunci mobil BMW di tangannya berputar lagi Petugas di sebelahnya juga menatap Yei Haio dengan jijik Pria yang muncul entah dari mana ini takut dia sudah ketakutan dan bodoh kan? Pernahkah Anda melihat BMW? Jangan melihat ratusan ribu lima seri Masalahnya adalah pria yang memakai barang jalanan ini Mungkin tidak mampu membelinya kecuali jika dia tidak makan atau minum selama 10 tahun kan? Oke, jangan buang waktuku di sini Aku akan memberimu 3 detik Jika kamu tidak keluar dari sini Aku akan memberitahumu bagaimana menjadi beradab dan sopan Lin Zong Haio panik saat ini Gangster cilik berada di posisi teratas Dari mana temperamennya berasal Yei Haio akhirnya menatapnya dan kemudian berkata dengan ringan Tidak masalah jika kamu memarahiku Itu bukan masalah besar jika kamu menampar wajahku Tetapi kamu menakuti istriku Apakah kamu tahu konsekuensinya? Konsekuensi? Apakah kepala Anda terbentur? Saya ingin tahu, apa konsekuensinya? Lin Zong Haio mencibir Yei En dan Yang dengan aneh Mengulurkan tangan untuk menarik Zheng Maner di belakang Yei Haio Kera Akibatnya, kali ini tangannya hanya terentang Dan tangan kanan Yei Haio sudah meraih kerahnya Lalu membenturkan kepalanya ke meja makan Dengan ledakan keras Kepala Lin Zong Haio mengenai meja makan secara langsung Diikuti darah memercik dari hidung dan mulutnya pada saat yang bersamaan Tapi Yei Haio tidak bermaksud untuk berhenti Namun dia meraih kepalanya dan membantingnya beberapa kali Rak, rak Ketika kejadian itu berlalu Kaca temper di atas meja sudah retak Dan kepala Lin Zong Haio berlumuran darah beserta wajahnya muram saat ini Ah, ah Seorang wanita berteriak di pintu luar ruangan Para pria juga berubah pucat secara tiba-tiba Zeng Maner melihat adegan ini dengan ekspresi terkejut Dia tidak terkejut dengan adegan berdarah di depannya Tetapi sebagai anggota keluarga besar Dia masih memiliki tekat Apa yang mengejutkannya saat ini adalah Bahwa pukulan Yei Haio begitu serius Hanya karena seseorang menggoda dan menghinanya Dan di tempat kelas atas ini Itu semua bisa disebut tidak bermoral Pada saat ini, ketidakpuasan aslinya dan hatinya yang dingin dengan Yei Haio semuanya menghilang Untuk pertama kalinya dia tahu apa itu rasa aman Ada pun gagasan perceraian Dia membuangnya jauh-jauh Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Sebagai menantu laki-laki yang selalu tidak berguna Masih memiliki sisi yang begitu mendominasi Ziyoshi juga memiliki ekspresi tidak percaya Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria seperti Yei Haio Adapun Jiang Zhuo Wen Dia memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya saat ini Seolah-olah dia melihat sesuatu yang mustahil Dia tahu di dalam hatinya bahwa Yei Haio sudah tamat Tapi detik berikutnya Yei Haio menendang perut bagian bawah Lin Zhong Hayo dan berkata dengan dingin Pergi Lin Zhong Hayo menjerit dan terbang 4 atau 5 meter Mengenai tirai air buatan di sudut ruangan Di dalam dan di luar ruangan Semua orang tercengang menatap Yei Haio dengan linglung Lin Zhong Hayo ini adalah pembohong Dan saat pandangan pertama dia melihat di jalan Dan kemudian dia hanya seperti putih suci Orang seperti itu, bahkan jika dia kaya, tidak mau menyinggung perasaannya Bagaimana mungkin Yei Haio yang pada pandangan pertama begitu miskin Berani menyinggung perasaannya? Aku berkata Little busy Beraninya kamu memukulku Aku katakan Kamu akan tamat Lin Zhong Hayo menutupi wajahnya dan bangkit dengan ekspresi muram di wajahnya Anda sudah tamat Pelayannya sudah cepat Dia memutar nomor telepon dan beberapa saat kemudian Beberapa penjaga keamanan tinggi di mall datang Lin Zhong Hayo ini awalnya dimulai sebagai perusahaan keamanan Terus terang dia adalah seorang gangster dan mengumpulkan biaya perlindungan Dia bertanggung jawab atas keamanan mall ini Dan dia memanggil beberapa penjaga keamanan saat ini hanya dalam hitungan menit Yei Haio bahkan tidak memperdulikan penjaga keamanan itu Tetapi bertepuk tangan dan berkata dengan dingin Aku akan memberimu kesempatan sekarang Berlutut dan minta maaf kepada istriku Mohon maaf padanya atau aku akan menghabisimu hari ini Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas Apa omongan besar dari hantu malang ini Dan menyuruh si Yeo Lin berlutut dan meminta maaf Apakah dia masih mengantuk Tidakkah kamu tahu bahwa orang berikutnya yang berlutut adalah dirinya sendiri Jangan memandang dia hanya karena sedikit mampu bertarung Tapi pertanyaannya adalah Bisakah kamu mengalahkan sekelompok penjaga keamanan sendirian Terlebih lagi, Tuan Lin kaya dan berkuasa Bahkan membunuhmu bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi Aku berkata Orang macam apa kamu Petugas di samping melompat Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang Tuan Lin Apakah Anda tahu siapa Tuan Lin Perusahaan keamanan yang dibuka oleh Tuan Lin Diinvestasikan oleh perusahaan investasi Yei Bukan untuk perusahaan investasimu Perusahaan keluarga Yei dari keluarga pertama di Lingnan Ini mewakili keluarga Yei di belakang bosku Lin Orang seperti itu bisa dihina oleh orang desa sepertimu Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata untuk mati? Tangan kanannya ini sangat mudah tersinggung saat ini Bosnya adalah sosok di kelas atas Udik desa dan hantu malang ini benar-benar berani melakukannya Itu hanya keajaiban Mendengar bahwa pendukung Lin Songhaio adalah keluarga Yei Banyak orang yang hadir tersentak Di masa lalu, semua orang hanya tahu tentang latar belakang Lin Songhaio Tetapi tidak terduga bahwa latar belakangnya saat ini telah mencapai tingkat ini Pada saat itu, tidak hanya orang dusun ini selesai Tetapi istrinya yang cantik takut dia juga akan hancur Hampir semua orang berpikir begitu Karena keluarga Yei mewakili surga di Lingnan Bahkan Zheng Maner sendiri memiliki ekspresi serius Dia benar-benar tidak peduli untuk memprovokasi Tuan Lin Tetapi keluarga Yei di belakang orang lain tidak dapat diprovokasi oleh siapapun Setidaknya, keluarga Zheng tidak memiliki perselisihan Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih.